Intro Mari kita membuka Amsal Fasal 4 ayat 23 Berbunyi demikian Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Amin Saya akan berbicara tentang menjaga hati Firman Tuhan berkata di dalam terjemahan lain dikatakan Jagalah hatimu lebih dari segala yang patut dipelihara Dan lebih dari segala yang patut dijaga Karena dari situlah terpancar kehidupan Yang paling penting di dunia ini Bukan kita menjaga hal-hal yang lain Walaupun itu juga penting Tetapi yang paling penting kita sebagai anak-anak Tuhan Yaitu kita harus menjaga hati kita Mengapa saudara-saudara? Karena dikatakan dari hati itulah terpancar segala sesuatu Dari hati itulah terpancar kehidupan Dari hati itulah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain Dari hati kita, kita memuliakan Tuhan Sebab itu hati itu betapa penting Hati itu seperti mata air Kalau mata air sudah tercemar Mata air sudah tidak lagi bersih Maka sudah tidak ada lagi yang bisa dimiliki Sebab itu sederhana betapa pentingnya Dikatakan kita harus menjaga hati kita Jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dipelihara Karena dari situlah, dari hati inilah terpancar kehidupan Saya masih ingat di dalam kitab dua raja-raja Pasal dua, disitu ada satu cerita Tentang sebuah kota Dikatakan kota itu kota yang indah Kota yang baik letaknya Kota yang sangat menjanjikan Tetapi dikatakan mata airnya tidak baik Kotanya indah, letaknya strategis Letaknya bagus, sejuk dan sebagainya dan sebagainya Tetapi dikatakan mata airnya tidak baik Sehingga dikatakan banyak bayi-bayi yang gugur Banyak orang keguguran dan sebagainya Kota adalah bayangan daripada anak-anak Tuhan Di dalam Matius dikatakan kita ini seperti kota yang di atas gunung Yang bisa dilihat oleh orang-orang Ketika malam hari orang melihat Oh ada sebuah kota disitu Dalam kegelapan dunia ini Dunia juga melihat Oh disini ada anak Tuhan Oh disini ada orang Kristen Oh disini ada orang percaya Tetapi jangan sampai mata airnya tidak baik Biarlah hati mata air yang ada di dalam kehidupan kita Yang terpancar keluar itu adalah mata air yang cernih Amin saudara Yang bisa dinikmati oleh setiap orang Nah saudara-saudara ada banyak hal yang perlu kita jaga di dalam hati kita Namun saya akan angkat tiga hal saja Yang pertama dikatakan kita harus menjaga hati kita dari kepahitan Secara tentang kepahitan saya rasa sudah banyak kali dan kita juga sudah tahu saudara-saudara bahwa hal ini adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan Hati jangan sampai punya kepahitan Sebab kalau hati ini sudah pahit Wah saudara-saudara semua yang keluar dari lidah, dari mulut, dari pikiran kita, dari pekerjaan kita, perbuatan kita, semuanya tercemar Bahyu berani berkata bahwa kepahitan itu bisa menular Bahyu juga berkata bahwa di akhir zaman ada sebuah bintang yang bernama absintus Dia jatuh, pahit, dan memahitkan sepertiga mata air di bumi Dan kita percaya itu menubuhkan tentang kejatuhan tokoh seseorang yang akhirnya menjadi anti-Kristus So itu saudara-saudara betapa pentingnya kita menjaga hati kita ini dari kepahitan Dari mana kepahitan itu datang? Biasanya dari perselisian Kita berselisih, disini sakit hati, timbul kemarahan, tidak mengampuni Kemudian ada dendam, dan dendam itu terus, terus, terus kita simpan di dalam hati menjadi satu kepahitan So itu penting sekali, kita secepatnya kita melepaskan pengampunan Kalau senamanya manusia di dunia ini, siapa yang tidak pernah berselisih, paham, tersinggung, disakiti oleh orang lain itu pasti saudara-saudara Tapi bukan masalahnya disitu, itu masalah yang tidak bisa dihindari Selama kita berhubungan dengan manusia, pasti akan terjadi perselisian dan sebagainya Tapi itu bukan masalah, yang masalah apakah kita bisa atau tidak Secepat itu juga kita lepaskan pengampunan Tidak mudah ya, tapi kita mau belajar Datang kepada Tuhan berlutut, datang kepada Tuhan mohon roh pengampunan Lepaskan pengampunan, supaya tidak sampai itu menjadi dendam, menjadi akar pahit Coba kita baca, Ephesus fasal 4, ayat yang ke 31 dan ayat yang ke 32 Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra terhadap yang lain dan saling mengampuni Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu Haleluya Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kita Paulus membawa kita untuk melihat kepada Kristus Bagaimana pengampunan yang sudah kita terima Bagaimana pengampunan yang sudah diberikan Bagaimana salib itu berbicara tentang pengampunan Kalau kita kesulitan sudah-sudah, memang tidak mudah ya Siapa manusia disini yang tidak pernah menyimpan kepahitan Saya rasa satu dua kali kita pasti pernah Tapi mari kita memandang kepada salib Kita ingat bagaimana Tuhan itu begitu baik Dia sudah mengampuni orang-orang berdosa Dan salah satunya orang tersebut adalah saya dan saudara Ada satu cerita, satu gambaran yang indah sekali di dalam keluaran fasal 15 Dikatakan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir Mereka kehausan Setelah sekian hari berjalan mereka kehausan Ya orang kalau sudah kehausan itu memang Wah pasti saya yakin saat itu ya sudah Emosinya dan sebagainya sudah labil Lalu tiba-tiba mereka dari jauh melihat ada mata air Wah begitu senangnya mereka serbu Tapi ketika mau diminum diicipi Mata air itu tidak bisa diminum karena pahit Sudah bisa bayangkan ini dalam keadaan kehausan Sudah rasanya sudah kering Sudah lemes kering kurang air Tiba-tiba lihat air mau diminum Airnya pahit Bagaimana sekarang saya? Kalau kita lihat itu pasti tambah emosi Tapi Tuhan berkata kepada Musa Musa tidak usah gelisah Tidak usah kalut Lempar sepotong kayu ke dalam air Mata air itu Dilempar oleh Musa Dan mata air yang pahit itu menjadi Manis Salilunya Oh puji Tuhan Sudah Sudara Kayu ini adalah bayangan dari salib Kristus Ada yang pahit Sudara dalam hati Sudara Kepahitan kepada keluarga Kepahitan kepada suami Tapi ayo lempar salib Kristus itu ke dalam mata air Sudara Jangan izinkan roh kepahitan itu terus berjokol di dalam hatimu Cabut itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga engkau mengalami kebebasan Dan ada air yang manis keluar dari mulut lidah anda Yang kedua apa yang harus kita jaga dalam kehidupan kita Yaitu tawar hati Ini juga problema sekarang ini Banyak anak Tuhan yang tawar hati Sudah tidak ada garam lagi dalam hati Dari mana tawar hati itu datang Karena kecewa Kita kecewa Karena mungkin Karena kita tidak menerima jawaban Kita sudah berdoa, berdoa, berdoa Sekian lama Tidak dijawab Kita juga bisa kecewa Mungkin karena penderitaan Kalau penderitaan itu berlarut-larut Bisa membuat hati kita tawar Tidak lagi berharap kepada Tuhan Tidak lagi percaya kepada firman Tuhan Kita kehilangan iman Atau mungkin juga Karena kita melihat Orang-orang lain diberkati Orang-orang fasik diberkati Sementara kita merasa Kenapa kok orang benar tidak diberkati Itu yang dirasakan oleh Raja Daud Coba kita baca Masmur 73 Ayat yang ke-13 Ini adalah salah satu ungkapan hati dari Raja Daud Kalau saudara baca Masmur 73 Juga Masmur 37 Gampang di balai saja Saudara melihat disitu Raja Daud juga pernah tawar hati Kenapa? Karena dia melihat Loh kenapa saya yang hidup benar Yang beribadah kepada Tuhan Yang tidak berlaku curang Berusaha hidup dengan benar Kenapa kok saya alami begini Sementara orang yang mungkin berlaku curang Yang jalannya belat belit Kenapa mereka kok sepertinya Diberkati makmur Ini Masmur 73 Dan Masmur 37 Sehingga di dalam Masmur 73 Ayat 11 Raja Daud berkata Sia-sia sama sekali Aku mempertahankan hati yang bersih Dan membasuh tanganku Tanda tak bersalah Ayat 14 Namun sepanjang hari Aku kena tulah Dan kena hukum Setiap pagi Yunus juga pernah tawar hati Tiba-tiba dia melihat Loh orang Niniwe jahat kayak gitu Tapi Tuhan ampuni dia Mestinya Tuhan tetap hukum orang Niniwe Yunus tawar hati Dan dia minta mati Daud juga demikian Tapi dikatakan apa Tuhan berkata Daud kamu jangan lihat yang kelihatan Lihat yang tidak kelihatan Bagaimana posisi orang benar Dan posisi orang fasik itu Dikatakan orang yang fasik itu Mereka ada di tempat-tempat yang licin Sebentar saja mereka akan terkelincir Dan sebagainya Tawar hati bisa menimpa setiap orang Kecewa kepada manusia Dan kecewa kepada Tuhan Yohanes Pembaptis yang begitu hebat Satu kali ketika dia di penjara Dia juga tawar hati Kecewa Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Mari kita lihat sebentar ya Matthew 11 ayat 6 Tuhan Yesus berkata apa? Dan ini juga saya rasa menjadi pesan Bagi kita semua Dikatakan disini Dan berbahagialah Orang yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Tuhan cuma ngomong Beritahu kepada Yohanes Berbahagialah Mereka yang tidak menjadi kecewa Dan menolak aku Sebab itu jangan sampai kita kecewa Dalam segala keadaan Kita tetap mau memuliakan Tuhan Amen Jangan tawar hati Satu ayat lagi Di dalam 2 Korintus 4 Ayat 16 Sampai ayat yang ke-18 Saudara kalau saudara membaca Perikob ini judulnya Dalam Alkitab saudara Yaitu Jangan tawar hati Juga waktu Menghadapi maut Waktu menghadapi maut Sekalipun Jangan sampai Hati kita ini tawar Saya bacakan Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami Semakin merosot Namun manusia batinnya kami Dibaharui Dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Sebab kami Tidak memperhatikan yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah Sementara Sedang yang tak kelihatan adalah Kekal Haleluya Oh saudara-saudara Kita tidak bisa lepas dari penderitaan Tetapi ingat Penderitaan itu cuma sementara Tetapi kita punya Satu pengharapan yang mulia Yaitu kita akan menerima Kemuliaan yang kekal Bersama-sama dengan Tuhan Sampai selama-lamanya Sebab itu ayo Bangkitkan kembali hati saudara Yang ketiga saudara Apa yang mesti kita jaga Nah ini Hal yang sangat penting Saya rasa Yaitu kita harus menjaga Hati kita Daripada Kehilangan Kasih Yang mula-mula Kalau sudah bicara itu Kita pasti ingat Keberusahaan jemaat Efesios Nanti kita akan baca Kehilangan kasih Itu adalah satu ciri Akhir jaman Yesus berkata Hati-hati Di akhir jaman ini Akan banyak Pendurhagaan Dan sebagainya Mengapa Karena kasih Menjadi Dingin Sebenarnya bicara tentang Kasih ini bukan berarti Lalu Kalau kita kehilangan Kasih yang mula-mula Lalu kita tinggalkan Tuhan Tidak Tidak tentu Tentu bisa Itu terjadi Tapi tidak harus demikian Bagaimana Kita Dalam keadaan Kita bisa saja Ada di ibadah Bahkan kita ada di pelayanan Tetapi kita sudah Tidak punya lagi Kasih yang mula-mula itu Kasih yang mula-mula Sudah hilang Kenapa saya katakan demikian Coba kita lihat ya Apa sih ciri Dari kasih yang mula-mula Coba kita lihat Pertama Passion Masih ingat Bapak-bapak Ibu-ibu Waktu masih pacaran Ada passion Gairah Tapi saya pakai Gairah ini Dalam arti yang positif ya Apa kita masih ada Punya gairah Di dalam pelayanan Di dalam Kita mencari Tuhan Gairah ini Masih ada enggak Atau sudah dingin Masih ada enggak Itu passion Kedua Antusias Antusias Tidak punya antusias lagi Ini ciri-ciri Orang yang sudah kehilangan Kasih yang mula-mula Tidak punya antusias Ingin Selalu Melayani Tuhan Ingin Dekat dengan Tuhan Punya antusias Dan Yang berikutnya Tidak punya Suka cita lagi Jadi bukan berarti Sudara kalau kehilangan Kasih yang mula-mula Lalu berarti Sudara Harus tinggalkan Tuhan Tidak Mungkin Sudara masih ada Di gereja Masih ada di pelayanan Tetapi Hati kita sudah Tidak punya passion Kita tidak punya Antusias Dan kita tidak punya lagi The joy Of Holy Spirit Coba kita baca Wahyu Pasal 2 Ayat yang kedua Sejak mulai Aku tahu Segala pekerjaanmu Baik jeripayamu Maupun ketekunanmu Aku tahu Bahwa engkau Tidak dapat sabar Terhadap orang-orang jahat Bahwa engkau Telah mencobai mereka Yang menyebut dirinya Rasul Tetapi yang sebenarnya Tidak demikian Bahwa engkau Telah mendapati mereka Pendusta Dan engkau Tetap sabar Dan menderita Oleh karena namaku Dan engkau Tidak mengenal Lelah Luar biasa ini Kita baca sampai sini Kita lihat ini Yang jemaat yang luar biasa Tapi coba kita lanjutkan Namun demikian aku mencela Karena engkau Karena engkau Jaga hati ini Bagaimana kita harus mencela Mencela hati Mendengar Word Yang kedua Adalah word Hati manusia ini Berubah berubah Bisa pagi panas Sudara-sudara Sudara-sudara Katakan apa yang Sudara-sudara bisa Sudara semakin banyak Mengenal Masmur Membaca Masmur Sudara tentu akan tahu Bagaimana itu Daud memuji Tuhan Pakai itu Sudara-sudara Oh Tuhan engkau ajaib Tuhan engkau baik Haleluya Haleluya Glory bagi Yesus Sudara yang Bawa hati Sudara untuk memuji Tuhan Maka api itu Maka api itu akan mulai Mulai seperti batu api Ketok terus Mulai ada percikan Percikan Dan akan menyala Ini kakasiat Word itu penting Kata-kata Terutama dalam doa Dalam pujian Bawa diri saudara Untuk memuji Tuhan Itu penting Coba kita baca dua ayat Masmur 42 Ayat yang ke-6 Bagaimana Raja Daud Dia membawa dirinya sendiri Untuk memuji Tuhan Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan gelisah Di dalam diriku Berharaplah Kepada Allah Sebab aku akan Bersyukur lagi Kepadanya Penolongku Dan Allahku Berkali-kali Bukan dalam Masmur 42 43 Bagaimana Raja Daud Dia berkata Kepada jiwanya sendiri Mengapa engkau gelisah Ayo jiwaku Ayo jiwaku Bangkit jiwaku Ya bawa dirinya sendiri Ya katakan Sesuatu yang bisa Membangun dirinya sendiri Kata-kata Ayo Satu ayat lagi Masmur 81 Ayat 11B Akulah Tuhan Alamu yang menuntun Engkau keluar dari Tanah Mesir Bukalah mulutmu Lebar-lebar Maka aku akan Membuatnya penuh Saya yakin ini Berbicara tentang apa Puji-pujian Buka mulut Puji dia Semampu Saudara Nanti roh kudus Akan mengambil Aleh dan memenuhi Saudara dengan roh Salah satu kunci Orang yang mau Dipenuhkan roh kudus Saudara harus membuka Mulut Puji dia Sudah diam aja Gimana roh kudus Mau ambil aleh Lidah saudara Puji dia Ayo puji Jangan tunggu Hati saudara Jangan tunggu Perasaan Hati saudara Tapi saudara Yang harus membawa Perasaan saudara Puji dia Dan yang ketiga Adalah Worship Penyembahan Worship itu Menjaga Hati kita Di hadapan Tuhan Betapa pentingnya Penyembahan So itu Saudara pentingkan Penyembahan Baik itu Secara komunitas Bersama-sama Maupun secara pribadi Biarlah kita Mau tetap Menjaga hati kita Supaya hati kita Tetap Menyalah-nyalah Bagi Tuhan Hati kita lepas Tidak punya kepahitan Hati kita Bebas Hidup di dunia Cuma sekali Kenapa saudara Mau diikat Dengan kepahitan Kenapa saudara Mau dikuasai Dengan kepahitan Dan saudara Pasti di hadapan Tuhan Tidak benar Orang-orang yang menyakiti hati Saudara-saudara doakan Nanti Rok Kudus akan tolong Memberi kasih Tuhan Sehingga saudara bisa Mengasihi sungguh-sungguh Dengan tulis Menjaga hati dari Tawar hati Jangan sampai tawar Jangan sampai kecewa Dalam penderitaan Ataupun saudara melihat Penderitaan orang lain Yang saudara kasihi Jangan saudara menjadi Tawar hati Dan terakhir Jangan sampai Kasih itu hilang Your passion Sudah-sudah The passion of Christ Yesus dia mampu Menjalani salib Karena dia punya passion Kepada kita Karena dia punya cinta Kepada kita Kalau dia sudah tidak punya cinta Kepada gerejanya Dia tidak akan Mampu menjalani salib Yesus dia mampu Karena cinta itu Mampu membuat kita Bertahan Di dalam penderitaan Biarlah Rok Kudus menolong kita Membangkitkan Memberhati Yang baru Kepada kita Kepada kita Kepada kita